Intro Hai good day guys kembali lagi di kentang tech channel Dan buat kalian yang udah punya PC atau laptop dengan spesifikasi lumayan untuk main game Yang biasa kalian pake di rumah Kemudian mungkin belakangan ini kalian ingin juga merasakan bagaimana rasanya punya sebuah mesin gaming portable Layaknya Steam Deck, Ayan Neo, Odin dan sebagainya Tapi semuanya itu ternyata masih sebatas hayalan semata Karena isi dompet sama sekali gak bersahabat untuk diajak beli itu semua Maka kali ini kita akan share ke kalian bagaimana hanya dengan berbekal sebuah smartphone biasa Ditambah PC atau laptop yang udah kalian punya Kalian bisa merasakan sensasi memiliki sebuah portable gaming device Yang bisa kalian pake nge-game sambil rebahan Dan gak cuma itu Kita juga bisa melakukan semua aktivitas yang biasa kalian lakukan di depan PC atau laptop Hanya dengan smartphone atau tablet yang bisa kalian pake Caranya udah pasti gampang banget Pertama kalian pastinya harus punya PC atau laptop yang biasa kalian pake untuk main game sehari-hari Gak punya pun sebenernya gak apa-apa Kalian bisa pinjam PC atau laptop temen kalian atau PC atau laptop yang tersedia di tempat kerja yang mungkin bisa kalian pinjam Kemudian syarat kedua kalian harus punya koneksi internet dulu Dalam contoh yang saya tunjukkan di video ini Disini kita pake koneksi internet plat merah dengan bandwidth limit 10MB Kemudian selanjutnya kalian juga harus siapkan handphone atau tablet Android yang kalian punya Spesifikasinya bebas mau RAM yang 3GB, 4GB, 6GB semuanya bisa Setidak-tidaknya HP kalian udah support dengan Android 9 Kemudian yang gak kalah penting kalian harus punya gamepad pula Kalau ada sih gamepad telescopic Karena dengan gamepad telescopic feelnya bakal kerasa lebih mirip pake Steam Deck atau portable gaming device lainnya Tapi kalau gak ada gak apa-apa Kalian bisa pake gamepad bluetooth atau gamepad USB Bila semua sudah siap sekarang saatnya kalian nyalakan PC atau laptop kalian Kemudian download sebuah aplikasi bernama Parsec Pembahasan detail tentang Parsec sebenarnya udah kita buatin tutorial lengkapnya Kalian bisa cek deskripsi video ini untuk menonton video tersebut Disini saya jelasin sedikit dengan ringkas bahwa Parsec itu adalah sebuah aplikasi yang bisa membuat kita mengontrol PC atau laptop kita Dengan device lain yang terhubung dengan koneksi lokal maupun dengan koneksi lain yang berbasis internet Kita langsung aja ke ofisial website Parsec untuk mendownload aplikasinya Langsung kita download aja dan install Parsecnya ke PC atau laptop kita Bila sudah kita bisa buka aplikasi Parsecnya Kemudian kita sign up dulu untuk membuat akun Parsecnya Silahkan kalian masukkan saja email yang aktif Username yang kalian suka dan juga passwordnya Bila sudah kita bisa create account Kemudian buka email yang kalian pake untuk mendaftar tadi Lantas buka email baru yang masuk dari Parsec Dan klik confirm your email Maka akun sudah siap untuk digunakan Lantas selanjutnya biarkan aplikasi Parsec tetap terbuka di PC atau laptop yang kita gunakan Selanjutnya kita beralih ke hp kita Kita download dulu Parsec di playstore Bila sudah di download kita bisa buka aplikasi Parsecnya Lantas kita bisa login dengan akun yang sudah kita buat tadi Atau kita juga bisa buat akun baru yang berbeda dengan akun yang pertama tadi Nah bila sudah login maka kita akan dapetin tampilan aplikasi Parsec di hp kita adalah seperti ini Nanti bila kita login dengan akun yang sama akan muncul hostname dari PC atau laptop yang sudah kita pasang aplikasi Parsec tadi di hp kita seperti ini Untuk mengkoneksikannya kita bisa tekan connect Dan nah bisa dilihat disini tampilan di desktop PC atau laptop yang kita pakai akan muncul di layar hp kita Kita bisa menggunakan touchscreen sebagai ganti mouse dan kita bisa memunculkan keyboard virtual pula dengan menekan menu keyboard di bagian atas dekat dogo Parsecnya Atau kita juga bisa menggunakan keyboard bluetooth dan mouse seperti yang kita gunakan ini Disini kita coba pakai tablet android Dengan layar yang lebih besar begini kita berasa sedang menggunakan PC atau laptop Karena dengan begini kita bisa mengedit video, mengetik, mengedit foto pakai photoshop dan lain sebagainya Mantapnya lagi ini bisa kita lakukan walaupun kita sedang ada di tempat lain Yang tidak berada pada satu jaringan yang sama dengan laptop atau PC kita Yang penting ada koneksi internet yang stabil dan oke Kita bisa melakukan remote PC atau laptop kita dari jarak jauh Dan menggunakannya seperti ini dengan tablet atau hp android yang kita pakai Penjelasan detail tentang fitur-fitur dari Parsec ini bisa kalian tonton di video kita yang sebelumnya Dimana kita sudah jelasin semua fitur Parsec saat kita pakai antar PC atau laptop di video sebelumnya Kalian bisa cek deskripsi video ini untuk menontonnya Karena di video kita kali ini kita fokus bahas bagaimana menggunakan aplikasi Parsec di hp android aja Sekarang kita akan pasang dulu gamepadnya dan coba main beberapa game dengan hp kita ini Baiklah sekarang kita coba mainin game God of War 3 dengan LP CS3 Namun disini kita mainnya lewat hp dengan aplikasi Parsec yang udah kita install tadi Kelebihan Parsec disini gamepad yang kita pasang itu auto detect ya Jadi pas kita konekin gamepad ke hp maka aplikasi Parsec akan otomatis mengkoneksikan pula gamepadnya ke PC atau laptop kita Jadi kita bisa langsung mainin game pakai gamepad seperti ini Dengan begini kita bisa memainkan semua game di PC kita lewat hp android yang kita gunakan Selama gamenya support dengan gamepad maka kita bisa memainkan game tersebut dengan cara seperti ini Mau itu game PC, emulator seperti RPG S3, PC SX2 atau emulator Nintendo Switch dan emulator-emulator yang lainnya Tapi kalau misalkan gamenya gak support dengan gamepad kalian bisa juga menggunakan mouse dan keyboard bluetooth Tapi ada kekurangan pada Parsec versi android ini ya Dia ini untuk yang di android ada bug pada beberapa gamepad pada tombol L2 dan R2 nya Pada beberapa gamepad bluetooth tertentu kedua tombol ini gak terdeteksi Tapi kalau kita pakai gamepad USB biasa atau gamepad dengan profile D input Itu gak masalah, L2 dan R2 nya masih tetap ke deteksi seperti biasa Mungkin ke depan ini bakalan diperbaiki oleh developernya Tapi kalau untuk yang versi Windows nya, untuk versi yang kita bisa gunakan di laptop atau PC Ini gak ada masalah sama sekali untuk persoalan gamepad nya Nah disini saya juga coba mainin game PES ya Dan ini versi yang Football Life 2.3, udah mod dan update terbaru Disini kita maininnya lewat tablet, main game PES nya jadi berasa lega Karena kalau mainnya cuma lewat HP biasa, gambarnya jadi lebih kecil Tapi kalau main lewat tablet gini, rasanya lebih puas gitu Jadi misalkan saya lagi gak di rumah nih, ada di rumah temen atau tempat lain yang tersedia koneksi internet yang stabil Maka saya bisa mainin game PES, GTA 5, God of War 3 yang ada di PC saya di rumah dengan cara seperti ini Dengan syarat, PC yang di rumah itu harus dinyalain dulu dan parsec nya harus terbuka Gimana? Mantep kan? Hehehe Oh iya, kita juga bisa loh membagikan koneksi di PC kita ini ke akun yang lain Caranya itu gampang banget Pada PC atau laptop yang sudah terinstall parsec nya Kita tinggal buka aplikasi parsec nya Kemudian pilih share seperti ini Lantas link yang udah kekopi di clipboard itu Kita bisa kirim via email, WA atau chat messenger lainnya Nah bila sudah, kita tinggal buka aja linknya itu pada HP atau PC lain yang udah ada aplikasi parsec nya seperti ini Maka kita bisa terkoneksi dengan PC atau laptop seperti ini Dan kita bisa mulai menggunakannya So di video kita yang akan datang, kita akan bahas lagi tentang parsec ini untuk memaksimalkan penggunaannya untuk bermain game Utamanya main game-game koop dengan teman atau saudara kita lewat beberapa PC atau laptop Bahkan juga HP yang berbeda Untuk itu jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel ini So demikianlah video kita kali ini Semoga bermanfaat dan kalian suka Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis See you in the next video Adios dan jangan lupa semangat setiap hari Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.